Halo mas bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info Di video kali ini saya akan mendokumentasikan proses ganti baterai dan ganti backdoor ya Atau casing belakang Xiaomi Redmi Note 8 Nah ini kebetulan HP anak saya baterainya sudah gembung dan kemarin juga jatuh ya Jadi di area belakang ini sudah pecah hancur seperti ini Nah yang pertama ini saya mau ngelepas backdoor nya Tapi karena ini baterainya sudah gembung Sepertinya tidak memerlukan banyak effort ya Karena sudah lepas seperti ini Jadi tinggal kita lepaskan saja Lemnya juga sudah banyak yang terkelupas ya Karena efek dari baterai gembung Terus di bagian dalam sini ya Ini ada fingerprint Ini kita lepaskan Oke konektor fingerprintnya sudah lepas Ini kita bersihkan sisa-sisanya Ini masih ada sisa casing yang tertinggal di sini Selanjutnya ini sisa-sisa lemnya sekalian kita bersihkan ya Sebelum nanti kita pasang backdoor yang baru Oke sudah bersih kita lanjutkan penggantian baterai dulu ya Sebelum backdoor nya kita pasang Ini cover nya kita lepas dulu mas bro Oke kalau semua bot sudah terbuka Selanjutnya kita buka cover nya mas bro Seperti ini Lalu tiga konektor ini kita lepas Kita lepas semua Dan baterai nya siap kita lepas Ini dilem ya baterai nya Jadi bisa kita Oke baterai lamanya sudah terlepas ya Ini ada 3 lem ya 1 O2 2 C lemnya kanan dan kiri Ini kita bersihkan bekas Lem yang lama Oke kalau sudah Baterai barunya siap Kita pasang mas bro Saya menggunakan baterai hipo ya Ini Sudah dilengkapi dengan lem Seperti ini seperti tadi Dan ini unit baterai nya mas bro Seri baterai nya untuk Redmi Note 8 Ini adalah BN46 Nah kita coba dulu ya Karena ternyata Agak sedikit berbeda Tekukan kabel fleksibel nya Jadi kita harus ngepas ini tekukannya Supaya sama dulu baru nanti kita lem Kita coba hidupkan dulu sebelum Dilim baterai nya Ya hidup Ya bisa ya Sudah hidup Selanjutnya Saya coba charge dulu Nah masuk juga Oke berarti baterai nya siap Kita lem mas bro Oke pola lemnya kita tirukan Baterai lamanya ya Ini saya potong Karena terlalu panjang tadi ya Dan siap kita pasang mas bro Jangan lupa untuk dicoba kembali ya Sebelum kita pasang cover nya Touch screen bekerja Charger juga bekerja Oke Cover nya siap untuk kita pasang kembali mas bro Oke proses mengganti baterai sudah selesai Selanjutnya kita proses untuk mengganti back door Atau casing belakang Ini kita lepas dulu ya Fingerprint nya Selanjutnya untuk fingerprint nya Kita lem mas bro ya Untuk nempel di back door nya yang baru Ini kita pasang dulu Dan selanjutnya kita lem juga untuk Kita pasang back door yang baru ya Injir print sudah terpasang Lalu back door nya siap kita pasang Kita coba lagi Fingerprint nya Touch screen nya bisa ya Oke Aman Baik pekerjaan kita di kesempatan kali ini Sudah selesai mas bro Saya akhiri video ini Apabila bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya